oke sekarang kita ke tentang segmen dan angel bisector jadi segmen itu ruas garis angel bisector itu adalah sisi yang membagi sudut sama besar jadi kita lihat disini bisecting a segment jadi segmen yang membagi dua sudut sama besar disini midpoint of segment is the point that divide or bisect segmen jadi katanya midpoint titik tengah dari sebuah ruas garis itu adalah titik yang membagi atau membagi dua sama besar bisect segmen itu dua congruent segmen jadi membagi dua garis sama besar menjadi dua segmen garis yang saling congruent nah congruent mark identify congruent segmen in diagrams kita lihat disini jadi biasanya garis yang congruent itu dikasih mark dikasih tanda seperti ini seperti misalkan ini am dengan mb midpointnya itu adalah m terus kita kasih mark disini tanda sama itu menyatakan bahwa dua segmen ini am dan mb ini adalah segmen yang congruent kalau congruent berarti nanti panjangnya sama nah segmen bisector adalah segmen jadi ruas garis bisector ruas garis itu adalah segmen ray atau line jadi bisa ruas garis bisa juga sinar garis bisa juga garis bisa juga bidang yang berpotongan dengan ruas garis pada titik tengah garis tersebut gitu jadi ini yang mereka memotong baik itu segmen garis garis maupun ruas garis yang memotong sebuah ruas garis di tengah-tengah titik di titik tengahnya maka ini disebut sebagai bisector segmen bisector misal ini di gambar ini karena dia ada di tengah-tengah titik M jadi garis CD maupun ruas garis CD maupun sinar garis CD atau sinar garis DC itu adalah sebuah bisector dari AB kemudian you can use a compass and a straight edge rule without mark to construct segmen bisector and midpoint of AB jadi kita bisa menggunakan apa namanya compass atau jangka gitu untuk membuat garis bagi ini gitu mengkonstruksi garis bagi ini langkah langkahnya dulu mungkin di SMA sudah pernah jadi kalau kita punya dua ruas garis terus kita ambil jangka terus jangkanya ini kita buat jari-jari jangka itu lebih dari setengah ruas garis ini kita buat di titik A dan di titik B masing-masing sehingga nanti ada perpotongan nah perpotongannya ini kalau misal kita sambungkan perpotongan dua buah jangka ini kalau kita sambungkan nanti akan memotong titik di ruas garis AB pada posisi tengah ini cara menggambar midpoint atau titik tengah dari sebuah segmen garis nanti mungkin selanjutnya akan ada video bagaimana cara membuat titik tengah dari sebuah segmen garis dengan bantuan georgebra tapi sementara ini coba nanti di rumah bisa dipraktekan menggunakan jangka mengikuti langkah-langkah yang seperti ini yang ada di 1 2 ini kita punya jangka taruh di titik A buat lingkaran yang jari-jarinya lebih dari setengah segmen AB kemudian titik B buat juga lingkaran yang jari-jarinya sama dengan yang tadi kita buat di titik A sebagai pusat nanti akan berpotongan dua lingkaran tersebut perpotongan dua lingkaran ini kita sambungkan nah kalau disambungkan akan membentuk sebuah garis garis yang terbentuk ini akan berpotongan dengan ruas garis AB nah titik perpotongannya itu adalah sebuah midpoint atau titik tengah dari segmen AB kemudian bagaimana cara menentukan koordinat dari titik tengah kalau misalkan ujung-ujung segmen garisnya atau ruas garisnya itu diketahui misal ini kita punya titik A dan titik B itu adalah ujung dari ruas garis AB ujung A itu ada di titik X1 Y1 ujung B itu ada di titik X2 Y2 maka nanti midpoint kalau misal kita lihat disini ini kan ada di tengah tengah berarti kalau misal ada di tengah tengah maka antara X1 dengan X2 ini bilangan di antaranya adalah nilai rata-ratanya kita jumlahkan dibagi dengan 2 begitu pun yang disini antara Y2 dengan Y1 karena dia ada di tengah-tengah berarti titik disini adalah titik rata-ratanya Y2 ditambah Y1 atau sebaliknya dibagi 2 sehingga koordinat dari titik tengahnya itu akan sama dengan absisnya X1 ditambah X2 dibagi 2 ordinatnya Y1 ditambah Y2 dibagi 2 nah ini apa namanya disebutnya sebagai midpoint formula atau rumus untuk mencari titik tengah koordinat titik tengah kita lihat contoh disini ini ada titik A di negatif 2,3 titik B ada di 5,3 kita disuruh mencari berapa midpointnya ada di mana midpointnya koordinat midpointnya atau titik tengahnya kita gunakan yang tadi di atas formula midpoint itu midpoint formula itu jadi X1 negatif 2 ditambah X2 5 dibagi dengan 2 kemudian Y1 3 ditambah Y2 negatif 2 dibagi dengan 2 ini koordinatnya berarti M itu ada di 3 per 2 koma 1 per 2 kemudian kita lihat lagi disini ada contoh yang kedua disini ada ruas garis RP kemudian ada titik tengah titik tengahnya di 2 4 R nya ada di titik negatif 1 7 kita disuruh mencari end point yang satu lagi yang P nya P nya ini ada di koordinat yang mana kita masih tetap bisa menggunakan midpoint formula tadi midpoint formula itu kan tadi X1 tambah X2 dibagi 2 kemudian Y1 tambah Y2 dibagi 2 ini sudah tahu nilainya 2 4 sehingga nanti kita bisa menentukan nilai X dan nilai Y berdasarkan midpoint ini jadi negatif 1 ditambah X dibagi 2 itu sama dengan 2 kita kali silang berarti negatif 1 ditambah X sama dengan 2 x 2 4 X negatif 1 disini ditambah 1 disini ditambah 1 sama dengan 5 jadi negatif 1 disini sudah tidak ada sudah jadi 0 disini bertambah 1 jadi 5 demikian pula dengan ini 7 ditambah Y per 2 kenapa 7 ditambah Y ingat lagi midpoint formula X1 X1 X2 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 X yang kita mau cari dibagi dengan 2 ini midpoint formula tengah tengah Y1 ini 7 ditambah dengan Y2 yang kita mau cari dibagi 2 nah ini sudah diketahui titik-titik ini tadi di soal 2,4 jadi kita bisa bilang bahwa ini negatif 1 plus X per 2 itu sama dengan 2 X yang disini ditulis disini kemudian 7 plus Y per 2 itu sama dengan 4 disini sehingga nanti kita peroleh dari sini bahwa X 5 Y sama dengan 1 jadi si titik P itu ada di 5,1 kemudian kalau tadi garis bagi pada ruas garis sekarang bisecting pada angel jadi ruas garis yang membagi sudut sama besar nah jadi sebuah ruas garis aksinar garis angel bisector ini atau apa namanya garis bagi sudut ini adalah sebuah sinar garis yang membagi sudut menjadi 2 sudut yang ajasen ingat 2 sudut yang ajasen itu kemarin apa memiliki titik vertek yang sama tetapi interiornya berbeda 2 sudut yang ajasen yang juga saling kongruen jadi membagi 2 sudut jadi 1 sudut tadinya dibagi oleh angel bisector atau garis bagi sudut maka nanti dia pasti akan terbagi 2 menjadi 2 buah sudut yang memang saling kongruen kongruen dan ajasen saling berdampingan gitu nah di dalam diagram ini si cd inilah yang disebut sebagai bisector garis baginya karena dia membagi sudut acd dengan bcd sama besar nah cara melukis garis bagi pada sebuah sudut ini hampir mirip tadi kita bikin apa namanya jadi kalau misal ada sudut kita buat lingkaran dengan jari-jarinya bebas berapa saja sehingga dia memotong 2 sinar garis 2 sisi sudut tersebut kemudian dari titik yang dihasilkan titik perpotongan antara lingkaran yang dibagi tadi dengan jangka tadi kita buat lagi sebuah lingkaran lainnya dengan jari-jarinya bebas sorry jari-jarinya itu sepanjang ab gitu jadi draw an arc then place the compass point at b jadi kita apa namanya simpen di a jangkanya kemudian jari-jarinya sepanjang b kemudian kita gambar sebaliknya simpen di b kemudian jari-jarinya a terus kita gambar lingkarannya sehingga nanti ada perpotongan di d d ini hubungkan dengan c kemudian akan ada per apa namanya ada ada sinar garis yang terbentuk disini sinar garis c d sinar garis inilah yang kita sebut sebagai angel di angel di sektor jadi garis bagi sudut nah nanti juga akan ada gimana sih cara membuat garis bagi pada segmen garis pada ruas garis dan garis bagi pada sudut dengan bantuan geoghebra nanti mungkin videonya akan di launch lagi setelah ini kemudian disini sorry kelebihan bagaimana cara lainnya cara lainnya bisa seperti ini ya jadi kalau misal kita menggambar sudut pada sebuah kertas kita bisa melipat kertas tersebut sehingga sisinya itu saling apa namanya ketika terlipat saling menutupi satu dengan yang lainnya maka lipatan itulah yang menjadi angel angle di sektor jadi garis bagi sudut kalau pakai kertas tapi ini agak susah kalau misal kita menggambarnya tidak di sebuah kertas atau di sebuah buku enaknya tadi menggunakan jangka dan penggaris kita lihat contohnya dividing angle measure in half jadi kita mau membagi disini ada ray ada sinar garis FH kemudian membagi sudut AFG katanya disek the angle given that jadi disini diketahui sudut AFG ini besarnya 120 derajat kemudian tentukan besar sudut AFH dan HFG besar sudut AFH dan HFG karena dia adalah bisek angel jadi garis bagi berarti nanti nilainya sama tinggal kita bagi dua saja ternyata sudut AFH dan HFG itu adalah 60 derajat oke sampai disini part yang kelima dari pertemuan pertama nanti kita lanjutkan setelah ini ke part selanjutnya terima kasih